. Mobil ambulans yang sedang membawa jenazah mengalami kecelakaan di persimpangan tonjong Jalan Sudirman Ciami saat hujan lebat Jumat 14 April sekitar pukul 15.30 sore. Mobil ambulans yang di pintunya tertulis DKM Masjid Al-Ihlas tersebut bertabrakan dengan mobil pick-up double cabin. Kronologis kejadiannya menurut Kasat Lantas Polres Ciamis, AKP Asep Iman Hermawan, mobil ambulans yang sedang membawa jenazah sedang meluncur dari arah barat, Tasik Malaya, menuju arah timur, Banjar, namun saat melintas persimpangan tonjong Jalan Sudirman dari arah utara, Jalan Siliwangi, muncul mobil pick-up double cabin, sehingga terjadi tabrakan, menyusul kejadian tersebut menurut AKP Asep Iman Hermawan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Hanya ada kerugian materi, bagian kendaraan yang mengengalami kerusakan, usai kejadian tersebut kedua kendaraan melanjutkan perjalanan sesuai tujuan masing-masing. Sementara itu, pada Kamis 23 Februari sekitar pukul 09.00 siang dua bulan lalu, mobil ambulans yang sedang membawa pasien bayi usia tiga hari mengalami kecelakaan di lokasi yang sama, persimpangan tonjong. Mobil ambulans dari salah satu rumah sakit tersebut bertabrakan dengan mobil truk boks. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, hanya ada yang luka ringan. Sementara pasien bayi yang akan dirujuk ke rumah sakit di Tasik Malaya selamat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!